Kampus Konservasi Seyukyanya setiap kampus adalah kampus konservasi mengingat setiap dari kita sedang menghadapi darurat ekologi. Wah jika sebuah industri masuk ke daerah misalnya hampir seluruh pemberitaan media masa fokus kepada investasinya dan bukan kepada isu-isu ekologinya. Misalnya kepada berapa hektar sawah yang lenyap memang begitulah cara pikir negara puber yang menafsirkan kemajuan dari banyaknya pabrik menjadi pekerja, menjadi buruh pabrik sudah cukup bagi masyarakat bertarget hidup rendah. Jadi yang lebih berbahaya dari sudut pandang seperti ini bukan hanya penyusutan lahan semata melainkan penyusutan orientasi kejiwaan masyarakat. Saat pabrik-pabrik masuk yang terbayang adalah kesempatan kerja dan cukup sebagai buruh-buruhnya saja. Petani silakan menjual sawah dan ladang mereka untuk diserahkan kepada pemudal dan kita tidak pernah tahu di belakang pemudal itu bernama siapa. Di setiap pengalaman masuk beberapa kampus saya sudah bersyukur dengan kerimbunan kampus-kampus tertentu. Hijau penuh pepohonan rindang tetapi saya masih risau pada teknologi pengolahan sampahnya. Sebagian besar masih dibakar pembakaran sampah adalah pemandangan yang lasim. Jadi sementara mahasiswa belajar di kelas asap bisa mengepung mereka dan anehnya seperti tidak ada yang risau bahkan mahasiswa yang keasapan itu sendiri. Jadi semaju apapun sebuah kampus jika masih begini sikapnya kepada sampah sebetulnya masih ada jiwa kampus yang terbelah. Suara gedung dan buku telah bergerak maju tetapi sebagian bawah sadarnya masih berada di wilayah masa kecil saya dulu ketika reaksi kita kepada alam masih sangat instinktif dan naluriah. Belum lama saya menengok keponakan saya yang menjadi guru tidak tetap di sebuah SMK di daerah Pateyan Kendal sana saya dipameri aneka tanaman hasil budidaya sekolah ini. Betapa dari kasus tanaman yang mereka tanam itu cukup hanya dengan bersekolah di SMK serupa ini Indonesia tidak perlu risau kepada krisis pangan. Tetapi adakah anak-anak di sekolah ini bangga kepada sekolahnya? Adakah guru-gurunya juga bangga? Adakah negara juga bangga daripada jenis sekolah serupa? Karena saya terkejut sekolah yang menurut saya sangat produktif ini ternyata tidak punya lahan pertaniannya sendiri di sebuah lahan yang begini luas ketika seorang pribadi saja bisa memiliki tiga empat gunung dan bukit ketika seorang pribadi saja bisa mengeruk gunung-gunungnya untuk menguruk pantai sementara ada sekolah yang berbasis agriculture dan tidak memiliki lahan yang cukup untuk bercocok tanam. Revolusi mental yang kegap kempita itu rasanya harus menjangkau kehidupan real seperti ini. Jargon itu seperti galibnya sebuah jargon akan terancam gagah sebagai tulisan dispanduk dan aneka balihu kalau negara ini tidak sungguh-sungguh menyesakkan jargon itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Di pojok sekolah SMK itu dengan diantar oleh guru tidak tetap pula saya dipameri hasil kerja berikutnya. Hasil kerja yang lama saya tanyakan di dalam hati menyangkut soal kebiasaan membakar sampah yang terkenal itu. Ia menunjukkan bangunan kira-kira sebesar pos kamling di kampung-kampung kita dengan tinggi kurang dari 4 meter yang ternyata itulah pengolahan asap menjadi asap cair dan asap cair itulah yang bisa difungsikan sebagai pesticida alamnya. Membakar tanpa asap dan berbuah berkah. Begitu teknologi yang menjawab tradisi pembakaran sampah kita. Begitu sederhana ternyata menghentikan bakar-bakaran sembarangan itu. Bukan cuma sederhana tetapi juga demikian produktif hasilnya. Jadi jelas bangsa ini tidak kekurangan ahli tidak kekurangan teknologi tetapi hanya kekurangan sikap peduli dan kesungguhannya sebagai bangsa. Di kampus-kampus yang luas itu saya jarang menemukan bangunan sederhana yang saya rindukan yang ternyata dibangun oleh seorang guru bantu lulusan SMK saja. Saya Peri GS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.